Bagaimana segawat apa sih situasi politik saat ini sesudah segala macam konflik antara misalnya yang dibilang antara KPK dan Polri dan sebagainya? Bagi mereka yang hidup di dalam lembaga-lembaga kepolitikan sekarang situasi saat ini, ini bukan situasi gawat. Tapi ini adalah, ini satu situasi yang justru sebaliknya, situasi yang sangat menyenangkan. Ini gawat bagi kita yang paham mengenai masa depan dan ideal dari satu Republik. Nah bagi kita yang paham mengenai prinsip-prinsip dasar kehidupan kepublikan, kehidupan Republik Nasehat, ini situasi sangat genting sebenarnya. Nah tapi bagi mereka yang hidup dalam berbagai macam badan kepolitikan, ini situasi yang paling menguntungkan bagi mereka sekarang ini. Dengan badan-badan kepolitikan itu, itu termasuk bukan hanya mereka yang ada dalam rezim kekuasaan, tetapi juga mereka-mereka yang hidup di dalam kuasi-kuasi oposisi itu. Karena sekarang ini kan sebenarnya hampir sulit untuk mengatakan bahwa ada oposisi. Sejak semua pembagian kue politik itu sudah terbagi secara rata di semua faksi-faksi oligarki dan di semua lembaga-lembaga kepolitikan yang ada. Nah ini yang menghasilkan satu situasi di mana politik itu sebenarnya tenang, tenang dalam arti situasi tenang. Karena apa? Karena tidak ada lagi satu pun faksi politik yang terbelah, yang tempohnya terbelah setelah pemilu itu, itu punya agenda untuk mengkritik, apalagi menjatuhkan kekuasaan pemerintah yang ada. Itu tenang dalam arti begitu. Kita lihat bentuknya itu ada di dalam semacam konsensus ortodok yang sudah terjadi antara pemerintah dengan seluruh faksi-faksi di DPR, dengan disetujuinya semua politik anggaran yang diajukan oleh pemerintah tanpa keberatan. Yang berarti itu menghasilkan satu situasi tenang. Tapi di saat yang sama, kita melihat bahwa asumsi dasar, bukan hanya asumsi dasar, tapi prasarat mendasar necessary condition dari satu republik yang baik sekarang ini sedang rontok. Yaitu apa? Yaitu adalah pemerintahan yang bersih dan prinsip-prinsip dasar negara hukum sedang rontok. Dalam situasi yang normal di Indonesia sekarang ini, setiap presiden siapapun, dia akan selalu mengalami kesulitan. Karena apa? Karena sistem demokrasi kita itu mengkombinasikan satu desain institusional yang menggabungkan antara presidensialisme dengan multipartisme. Artinya apa? Artinya setiap presiden itu selalu punya peluang untuk, atau sorry, selalu terdapat kesulitan bagi presiden untuk menyusun satu pemerintahan yang kuat. Karena apa? Karena koalisi itu sudah dibentuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu terjadi kemungkinan kohabitasi. Yaitu suatu kondisi di mana kekuatan partai yang mendukung presiden di legislatif itu lebih lemah dibanding dengan kekuatan partai-partai yang tidak mendukung presiden. Seperti yang sekarang terjadi di kita. Jadi, kalau ada orang bilang, Jokowi secara institusional adalah presiden yang paling lemah, itu betul. Dalam artian bahwa apa? Dia tidak memiliki dukungan yang cukup kuat di legislatif yang memungkinkan kebijakan-kebijakan dia itu bisa berjalan secara mulus. Oke? Ini dalam situasi normal. Nah, kegawatan kita, ini yang menurut saya sangat-sangat teriki dan sangat-sangat menipu adalah dalam terjadi anomali di sini. Apa anomali? Anomali adalah dalam pemerintahan Jokowi ini secara insulnya dia lemah karena tidak memiliki dukungan yang kuat oleh partai politik yang dia lagi selatih, tetapi kok dalam kenyataannya pada Jokowi tidak terjadi. Satu oposisi yang berarti yang kuat misalnya dari KMP yang dulu dikhawatirkan katanya akan menjatuhkan dia. Kenapa ya? KMP happy. Ini kan satu anomali yang mengherankan. Gitu loh. Ini juga yang tidak bisa dijawab atau dibayangkan oleh para pendukung Jokowi sendiri. Mereka hingga sekarang masih maki-maki KMP. Sementara pada prakteknya, Jokowi sudah peluk-peluk dengan KMP. Seluruh apa RAPBN Jokowi sudah diteritangani oleh KMP. Alapindo sudah dibayang out oleh RAPBN-nya Jokowi. Para pendukung Jokowi masih maki-maki kalau orang menghertik Jokowi katanya KMP. KMP-nya sudah berteman sama Jokowi. Nah, artinya apa? Ini yang tadi disinilah kita keluar dari pakem desain institusional yang normatif itu. Rupanya ada satu mekanisme tersembunyi yang lebih kuat yang mempengaruhi lajunya kepentingan kita sekarang ketimbang logik institusional tadi itu. Yaitu apa? Itulah logika oligarki. Rupanya pemerintahan yang lemah pemerintahan yang lemah kepemimpinan yang juga lemah ini itu menguntungkan seluruh faksi oligarki. Semua happy. Akhirnya orang berpikir ngapain kita mengkritik orang seperti Jokowi segala hal bisa kita dapat dari orang seperti dia. Nah disini tidak tumbuh oposisi bukan karena ada persetujuan secara ideal antara Jokowi dengan oposisi tetapi karena Jokowi seluruh kepentingan kepentingan oligarki itu bisa di-share oleh Jokowi dengan kelemahannya itu. Nah disini akhirnya apa? Apakah Jokowi? Ya kelihatan memang akan kelihatan bahwa memang pemerintahan ini akan survive. tetapi kalau gitu apa jeleknya? Pasti orang tanya ya kan bagi para pendukung buta yang penting pendukung yang hanya berpikir bahwa yang penting Jokowi jadi presiden ini situasi yang menyenangkan. Tapi bagi orang yang dahulu berpikir mendukung Jokowi untuk satu harapan mengenai ideal-ideal baru dari kepolitikan yang lebih maju ekonomi yang lebih baik perlindungan hak asasi yang lebih bagus akan bertanya-tanya dimana itu prospeknya semua sekarang? Nah yang mau aku tanyakan untuk awal apa sih sebenarnya relevansi soal kehancuran KPK sekarang dengan apa namanya penyeluk adil 2016 apakah memang akhirnya bancakannya semakin banggila? Atau ya maksudnya aku butuh sepatu yang saya kira iya pertama memang yang sudah ada bancakan APBN sudah selesai tanpa kontrol lagi dari KPK 2016 akan ada pilkada serentak seluruhnya kita tahu bahwa politik lokal itu sudah dikapning-kapning oleh partai-partai besar itu kita sudah tahu kita tahu bahwa apa kepolitikan lokal itu ya sudah terbagi-bagi dan dan kenapa sudah terbagi-bagi karena juga kita tahu bahwa seluruh sumber daya pembagian politik sumber daya itu semua ada di daerah gitu itu kenapa apa dengan lumpuhnya KPK kekuatan oligarki yang sudah menang di atas itu dia bisa meneruskan apa pengkaplingan pengkaplingan yang sudah mereka lakukan di bawah itu nah ini yang yang menurut menurut saya sebenarnya yang sudah terjadi sebenarnya brutal udah yang sekarang terjadi udah brutal walaupun ini yang perlu ditambahin 2016 itu bukan berarti tanpa risiko besar pilkada langsung secara serentak jadi kalau itu betul-betul mau jadi pilkada langsung secara serentak tanpa sudah tanpa KPK yang kuat artinya korupsinya pasti akan banyak manipulasi akan gila-gilaan pengkaplingan itu akan berlangsung secara vulgar nah plus ditambah dengan kemungkinan konflik sosial yang akan besar sampai hari ini kan belum disepakati mana lembaga yang akan menyelesaikan sengketa pemilu gitu dan memang kalau terjadi secara langsung tidak ada menurut saya tidak ada satupun lembaga politik lembaga di Indonesia yang bisa secara cepat itu melaksanakan tugas untuk menyelesaikan konflik politik lokal itu secara cepat tidak akan ada kita akan ngerilah itu tahun 2000 masih melihat macam-macam konflik di daerah itu selamat menikmati